Oke selamat datang di tutorial Rijal Oke jadi hari ini kita akan buat buat animasi lagi untuk hari ini kita akan buat animasi kambing berjalan untuk yang simple-simple saja ya teman-teman yang sederhana saja enggak terlalu sulit ini gampang dipraktekkan jadi ditampilkan seperti ini kita buat 24fps saja teman-teman Oke kita klik standar kita create Oke nah tampilnya seperti ini langsung kita buat brush dan kita gambar jangan lupa brushnya dibesarkan ukurannya ada di bagian property yang tidak ada propertinya bisa ke Windows terus kalian klik property nanti dia akan muncul property seperti ini setelah itu kita sesa kita besarin kita lihat Oke seperti ini teman-teman jadi jangan lupa untuk undonya itu kontrol Z untuk redo kontrol ya jadi misalnya ada kesalahan dalam proses penggambaran kalian bisa tekan kontrol Z seperti ini ya halnya kita akan buat seperti ini kita buat kepalanya terlebih terlebih dahulu seperti ini ya ini dia kepalanya setelah itu kita buat badannya teman-teman buat badannya seperti ini Hai pastikan terpisah ya teman-teman jangan jadikan satu dulu karena untuk kepala badan kita akan jadikan simbol Oke langsung saja kita jadikan simbol untuk kepalanya tapi terlebih dahulu kita berwarna pilih warna dulu biar enggak ribet kayak kita beri warna menggunakan ini pain badcat tool namanya teman-teman atau shortcutnya K jadi kita klik aja yang file kalernya atau bisa juga langsung di sini juga bisa tapi lebih gampang kita disini aja file color disini kita pilih warna untuk kulit kambingnya disini kita pilih warna kulit seperti ini nah untuk warna kupingnya mungkin agak sedikit dibedakan kita bisa ke bagian color disini color untuk yang belum muncul belum ada kalernya kalian bisa klik Windows terus kalian klik color dia akan muncul seperti ini dan pastikan kalian centang yang B ini baru kita turunin sedikit baru kita beri warna nah jadi ada perbedaan teman-teman setelah kita blok kepalanya menggunakan yang namanya free transform tool kita blok seperti ini lalu kita klik kanan comfort to symbol dan kita jadikan kepala kita klik ok dia akan masuk ke library ini dia library nya teman-teman bagi yang belum ada library nya kalian bisa klik Windows terus ke library dia akan muncul library seperti ini aja kita beli warna untuk bagian badannya kasih badannya kita kasih abu-abu seperti ini nah setelah itu kita jadikan simbol juga kita blok menggunakan yang namanya free transform tool nah disini kita klik kanan kita convert to symbol kita pilih badan pastikan grafik ya teman-teman rata kita klik ok dan kita gabungkan menjadi satu seperti ini setelah kita gabungkan menjadi satu seperti ini kita akan blok semuanya keseluruhan setelah itu kita convert menjadi simbol movie clip jadi kita klik kanan comfort to symbol dan kita jadikan simbol movie clip kita beri nama kambing berjalan oke kita klik ok dia akan muncul kambing berjalan nah kita akan membuat gerakan kakinya di dalam simbol movie clip teman-teman jadi kita klik dua kali di bagian sini dia akan masuk ke dalam simbolnya ini buktinya dia sudah masuk ke dalam simbol ada tulisan kambing berjalan oke selanjutnya kita blok semuanya kita klik kanan kita distribute to layar untuk memisahkan simbol-simbol ini menjadi layar-layar tersendiri ini kan masih jadi satu layar nih teman-teman sini kita bisa pisahin nih nah pas kita klik dia akan badan sendiri kepala sendiri seperti ini dan akan tercipta layar satu kosong seperti ini ini layar satunya kita jadikan untuk kaki saja teman-teman kita beri nama kaki nah untuk kakinya kita buat animasinya frame-by-frame ya teman-teman ini kita zoom dulu Hai biar kelihatan Hai hanya kita klik brush kita ubah orang menjadi hitam pastikan brushnya sama kita jump dulu tekan jumnya kita klik jump to kita jump in saja kita klik brush tak klik brush seperti ini Hai nah Hai satu seperti ini satu seperti ini Hai nah Hai dan di belakang seperti ini Hai di depan seperti ini nah kita tekan F7 F7 nih sama seperti blank frame ya teman-teman jadi itu itu shortcutnya satu kita aktifkan yang namanya onion skin supaya gambar di belakangnya itu terlihat seperti ini nah Hai hasilnya kita buat gerakan lagi Hai pergerakannya seperti ini Hai jadi ini seperti ini Oke sama kan dulu jadi dia ada perbedaan gerak setelah kita klik F7 lagi aja yang ini kita panjangin yang ini ini tetap saja disini Hai Oke yang ini tadi yang panjang yang ini Hai terlihat dulu Hai sepertinya jomplang ya guys jadi kita panjangin lagi dikit yang ini Hai ngayang di frame pertama frame kedua frame ketiga ini Hai yang ini Oke jadi yang untuk yang frame yang kedua ini kita copy kita copy frame kita paste frame di sini Hai pastikan pada saat paste frame yang di atas ini kita kasih frame teman-teman jadi kita blog seperti ini setelah kita klik kanan kita klik insert frame Hai Nah jadi kalau ini kita nonaktifkan kita akan terlihat 123 nah gini teman-teman Hai ini kan terlalu cepet nih ya kita akan memberi jarak antara frame by frame nya kita kasih dua jarak dua jarak kita akan coba dulu dua jarak-dua jarak Apakah bagus Hai inset frame di atas juga jangan lupa inset frame supaya terlihat jadi kita kontrol enter jenis seperti ini nah Hai aja kita akan beri pergerakan pada bagian Hai badannya ini kita tekan F6 ini tekan F6 F6 Oke jadi yang untuk yang ini kita geser ke atas sedikit Hai yang ini juga kita geser ke atas sedikit Hai jadi kalau kontrol enter jadinya Hai nah Hai jangan lupa kepalanya juga dikasih inset keyframe ke kanan lagi inset keyframe ke kanan lagi inset keyframe Hai kepalanya juga digeser ke atas Hai yang disini juga oke kita kontrol enter jadinya Hai nah Hai Oke kita kembali ke scene 1 kita jump out menggunakan jump jump out tekan alt untuk jump out seperti ini atau disini juga bisa jump out Hai nah ini dia tampilannya teman-teman hasilnya seperti ini kalau kita kontrol enter jadinya seperti ini Hai nah untuk gerakin ke kanan ke kiri gampang tinggal kita letakkan di kanan setelah itu kita buat inset keyframe di Hai frame keberapa gitu misalnya ke frame ke 75 ke kanan inset keyframe kita geser ke kiri Hai kita klik kanan di sini create klasik twin atau enggak di sini di sini pokoknya diantara keyframe satu dengan keyframe terakhir tekanan tekanan kret klasik twin jadi kalau kita kontrol enter jadinya seperti ini teman-teman nah ini agak terlalu laju bisa kita panjangin keyframe terakhirnya Hai panjang seperti ini dan hasilnya seperti ini Hai nah Hai panjang lagi biar agak lambat sedikit Hai kalau mau diubah gerakannya tinggal di bagian library di movie clip kambing perjalanan ini kita klik dua kali misalnya kepalanya mau kita gerakin ini kita posisikan disini kita gerakan kayak gini Hai menjauh kita gerakan seperti ini jadi kalau kita kontrol enter jadinya misalnya mau dikasih warna apa mau dikasih mata bagian mukanya jadi kalian ke library dulu sini ini ke bagian kepalanya kita klik dua kali ia akan masuk ke simbol kepala kita zoom-in seperti ini setelah kita klik brush dan tinggal kita kasih mata Hai nah sel makasih mulut juga bisa Hai kasih mulut seperti ini Hai Hai ya gitulah pokoknya Hai si tanduk juga bisa Hai nah Hai misalnya ini kita kasih warna Oke Hai udah kembali kesin satu kita lihat kontrol enter jadinya seperti ini teman-teman nah simpel dan sangat mudah sekali dilakukan oleh teman-teman yang baru belajar Adobe Animate Oke sampai disitu saja tutorial saya kali ini jangan lupa di subscribe dan like jangan lupa di share ilmunya sampai jumpa di tutorial berikutnya